Berikut merupakan ilustrasi dari lensa cembung. Lensa jenis ini memiliki bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepinya. Kali ini, kita akan mempelajari proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Namun sebelum itu, berikut beberapa istilah yang cukup penting. Garis horizontal yang melalui pertengahan lensa merupakan sumbu utama. Berbeda dengan cermin, lensa cembung memiliki dua titik fokus. Kita sebut saja sebagai F1 dan F2. Pada umumnya, lokasi objek berada di sekitar F1. Sehingga, sinar datang akan berasal dari sini. Sering juga disebut sebagai bagian depan lensa. Sedangkan mata pengamat berada di sekitar F2. Sering juga disebut sebagai bagian belakang lensa. Titik pusat dari lensa merupakan titik pusat optik O. Untuk mendapatkan bayangan dari suatu titik, kita bisa memakai tiga sinar istimewa. Sinar pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan meluju titik fokus F2. Sinar kedua, sinar meluju titik fokus F1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar meluju titik pusat optik O akan diteruskan begitu saja tanpa membias. Nah, perpotongan dari ketiga sinar istimewa ini merupakan lokasi dari bayangan titik B atau B aksen. Suatu objek merupakan kumpulan dari beberapa titik. So, kita bisa mengganti titik ini dengan sebuah objek. Secara praktis, kita hanya perlu dua sinar istimewa saja. Menggunakan prosedur yang sama, kita bisa meletakkan benda lebih besar dari 2F. Sifat bayangannya adalah nyata, di belakang lensa, terbalik dan diperkecil. Meletakkan benda tepat di 2F. Sifat bayangannya adalah nyata, di belakang lensa, terbalik dan sama besar. Meletakkan benda di antara 2F dan F. Sifat bayangannya adalah nyata, di belakang lensa, terbalik dan diperbesar. Meletakkan benda tepat di F. Bayangannya akan terbentuk pada jarak yang tak berhingga. Meletakkan benda lebih kecil dari F. Sifat bayangannya adalah maya, di depan lensa, tegak dan diperbesar. Yap, semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selan always. Sampai jumpa! Dan jangan lupa like, share dan share dan kita berguna.